Jejak penanganan kasus novel Baswedan, sodara menemui jalan panjang hingga akhirnya ada titik terang. Kasus novel memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Pada 11 April 2017, dua orang tidak dikenal menyiram penyidik KPK novel Baswedan dengan air keras. Dua setengah tahun novel menjalani hidupnya dengan sebelah mata. Pelakunya menjadi misteri. Hingga akhirnya di penghujung tahun 2019 ini, polisi berhasil mengungkap dua pelaku. Penangkapan dua tersangga kasus penyiraman novel Baswedan merupakan buah perjalanan panjang sejak novel disiram air keras 11 April 2017 yang lalu. Polisi melakukan tujuh kali olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 73 saksi. Setelah dua setengah tahun, pihak kepolisian akhirnya mengungkap penyerang novel Baswedan. Keduanya ditangkap pada kamis lalu oleh tim teknis bersama kepala korps Brimob Polri. Dua pelaku diketahui adalah anggota polisi yang masih aktif. Motif penyerangan pada novel dan siapa aktor intelektualnya menjadi satu hal yang ditunggu selanjutnya. Mampukah polisi mengungkap kasus novel secara transparan? Kita bahas usai tayangan yang ini. Teriakan bernada tinggi terlontar dari salah seorang tersangka penyerangan novel Baswedan saat akan dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Baris Krimpolri pada Sabtu siang. Dua tersangka penyiram novel Baswedan akan ditahan selama 20 hari ke depan. Setelah dua setengah tahun, pihak kepolisian akhirnya mengungkap tersangka kasus penyeraman air keras pada penyidik KPK novel Baswedan. Dua orang tersangka merupakan anggota polisi aktif. Apresiasi atas penangkapan tersangka penyiram novel datang dari Ketua KPK Firly Bahuri. Firly menyatakan pengungkapan kasus novel sudah lama ditunggu publik. Namun satu hal yang hingga kini belum secara terang benderang terungkap. Benarkah dalang utama kasus novel sudah terungkap? Novel Baswedan menyaksikan motif dendam pribadi dari dua pelaku yang menurutnya tidak logis. Namun novel mengapresiasi kinerja kepolisian atas kasusnya. Saya kalau dibilang dendam, ini dendam pribadinya tidak terbendam atasannya. Saya kira saya tidak masuk akal. Saya tidak percaya kalau kemungkinan dianggap sebagai dendam pribadi itu saya tidak percaya. Jadi saya di satu sisi saya ingin mengapresiasi, di sisi lain saya khawatir ada cerita lain. Nah tapi lebih lanjut, saya akan lebih tepat kalau kuasa hukum saya yang menyampaikan. Tim advokasi novel Baswedan mendesak agar Polri mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa penyerangan pada novel Baswedan. Nah oleh karena itu, karena ini mungkin pelaku lapangannya, kita apresiasi. Tapi yang pasti mereka ini siapa yang menggerakkan, siapa aktornya, saya kira itu tantangan yang harus segera dilakukan kepada polisian. Kalau enggak nanti akan ada orang yang juga, orang-orang nakal yang juga memampakkan situasinya. Oke karena itu seperti perintah dari Presiden, segera harus segera dituntaskan. Kapolri Jenderal Idam Aziz berjanji, pengungkapan teror pada novel akan berjalan transparan dan sesuai hukum yang berlaku. Sebagai pimpinan Polri, saya mengapresiasi pelaksanaan tugas dan kinerja dari tim teknis ini. Namun di balik itu, saya juga merasa prihatin karena ternyata pelakunya adalah anggota Polri aktif. Kedepan, saya sudah memerintahkan kabar reskrim bersama Kapolda Metro untuk melakukan proses penyidikan yang transparan. Penangkapan dua tersangka kasus penyeraman novel Baswedan merupakan buah perjalanan panjang sejak 2017. Pihak kepolisian melakukan tujuh kali olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 73 saksi. Tim Liputan, Kompas TV Motif kedua tersangka, konon karena marah dan menilai novel Baswedan adalah pengkhianat. Namun pengakuan kedua tersangka ini tidak serta-merta meredakan opini pesimistis tim kuasa hukum novel Baswedan. Mereka menuntut Polri agar pengungkapan kasus novel tak berhenti sampai tersangka RB dan RM saja. Siapa sebenarnya dalang di belakang kedua pelaku? Kita membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di Menara Kompas saat ini. Di sebelah saya ada anggota tim kuasa hukum novel Baswedan, Kurnia Ramadana. Kurnia, selamat malam. Lalu komisioner kompolnas, Andrea Pulungan. Selamat malam Pak Andrea. Nanti kami akan menghubungi Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono Saudara yang ada di Polda Metro Jaya. Saya coba untuk menyapa Pak Argo. Pak Argo selamat malam, sudah terhubung? Pak Argo sudah bisa mendengar suara saya dengan Sofi Pak? Bisa, selamat malam. Selamat malam Pak Argo, saya tanya dulu. Pak Argo sudah bisa mendengar suara saya ya? Sudah, sudah. Pak Argo, begini. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama. Para tersangka kedua orang ini ditangkap atau menyerahkan diri Pak? Jadi gini, banyak masyarakat itu yang menanyakan pada saya, baik itu waktu saya menjadi Kabupaten Mas Buda Metro Jaya, Pak, pelakunya sudah tertangkap belum? Ya itu, pelakunya sudah tertangkap belum? Dan juga banyak netizen yang lain juga menanyakan, Pak, pelakunya sudah tertangkap belum? Itu pertanyaannya seperti itu. Sudah tertangkap belum? Yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk menjawab itu adalah kita memerlukan perjalanan yang panjang. Baitu ada penyelidikan yang kita lakukan, kemudian juga penyelidikan yang sudah kita lakukan, kemudian juga sudah memariksa beberapa saksi, kemudian juga kita membentuk tim, membentuk tim teknis, ada tim pakar. Tentu ini semuanya dengan serius kita ingin mengungkapnya. Jadi dengan adanya pembentukan tersebut, kemudian juga kita bekerja, pembentukan itu berjalan, dan kemudian juga penyidik, penyidik daripada KPK pun juga kita libatkan, ya di dalam kegiatan kita sebagai tim. Jadi kita transparan, kita sampaikan sejauh mana penyidikan yang kita lakukan. Dan kemudian juga penasaran interval juga kita sampaikan kepada ketua KPK. Jadi penyidik berangkat ke KPK, di depan KPK, dan kemudian dengan timnya, kita memaparkan sejauh mana sih yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita lakukan, ini semua kita saling komunikasi, Sehingga kita itu bentuk salah satu transparannya seperti itu. Dan kemudian daripada hasil penyelidikan dan penyidikan, dan ada informasi intelijen, agar kita bisa mengerjutkan, mengerjutkan suatu nama ya, suatu nama di sana. Ya tentunya ya, dengan nama itu, akhirnya kita akan, karena yang persangkutan adalah mempunyai komandan, akhirnya dari kabar reskrim, dengan tim penyidik, itu bertemu dengan komandannya, komandannya agar kita menjemput, mengamankan daripada pelaku itu. Jadi ditangkap ya Pak ya? Ya, demikian Pak. Ya, itu. Jadi ditangkap ya Pak Argo ya? Ya, tadi saya jelaskan tadi, apa namanya kita, karena dia adalah, ada mempunyai komandan, ya kita koreksi dengan komandannya. Ya, kemudian kita melakukan, apa, pengamankan kedua pelaku tersebut. Pak Argo begini. Dan kemudian kita bawa ke Polda Metro Jaya di situ. Pak Argo begini, beberapa saat yang lalu, ketika Pak Tito Karnavian masih menjadi Kapolri, sempat memamerkan, dua sketsa wajah yang diduga kuat menjadi pelaku penyiraman air keras terhadap novel Bahuswedan. Apakah sketsa dua orang itu adalah orang yang sama dengan yang saat ini sudah dijadikan tersangka? Siketsa itu dari mana, Mbak? Siketsa itu. Pak Tito. Tentunya dari saksi. Itu dari saksi. Saksi itu dari saksi melihat. Makanya saksi kan kita periksa oleh penyidik. Kemudian, oh pernah ada seseorang datang. Kemudian oleh penyidik, kemudian saksi itu suruh menggambarkan. Jadi jangan salah, bukan polisi yang membuat sendiri, bukan. Pertanyaan saya adalah, apakah orang yang sama dengan sketsa? Jadi saksi itu melihat, kemudian saksi ditanyakan. ditanyakan, kemudian disuruh menggambarkan agar kita membuat gambar itu sendiri. Kemudian juga ada saksi yang lain juga diapakan, ditanyakan. Jadi saksi itu dari siapa? Dari saksi yang sudah digambarkan oleh penyidik. Pak Tito, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apakah indikasinya sampai dengan saat ini sama dengan sketsa? Gimana? Apakah indikasinya sejauh ini sama orangnya dengan yang sketsa? Saya tidak hafal, Mbak Sayang. Oke, saya mau ke Bung Kurnia Ramadhan. Tanggapan Anda dong atas pernyataan Pak Argo? Saya bantu sedikit soal sketsa. Saya bawa di sini sketsanya. Saya bawa di sini sketsa dari Koran Tempo dan juga pelakunya. Dan fakta menariknya adalah, ini pelakunya, mungkin bisa kamera zoom di sini. Ini pelaku penyerangan novel Baswedan yang disangka oleh kepolisian. Dan ini adalah sketsa Tempo. Dan sangat terlihat sekali di sini, justru sketsa Tempo yang hampir kebenarannya valid begitu, dengan aslinya. Tadi kalau mendengar statement Pak Argo, Pak Argo juga menyangkal sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Tito. Bahkan Pak Argo menanya... Sebentar, sketsa dari Tempo ini berbedakah dengan sketsa yang di... Berbeda, sangat berbeda. Publik bisa... Waktu itu dipamerkan oleh Pak Tito? Publik bisa melihat, itu dipamerkan Pak Tito, ada beberapa sketsa, dan saya rasa dengan kacamata awam itu sangat berbeda dengan pelaku yang diduga oleh kepolisian saat ini. Oke, jadi kita buka. Ini koran Tempo. Bikin sketsa sendiri ya. Dan ini adalah foto dari salah satu wartawan tersangka dari penyeraman novel Baswedan yang diklaim oleh Polri. Dan ini Anda pastikan berbeda dengan yang dipamerkan Pak Tito? Ya, kalau kasat mata kita melihatnya itu berbeda. Kalau ada yang mengatakan itu sama, ya kita harus pertanyakan lagi. Bacaan Anda apa dari perbedaan ini? Ya, bacaan saya memang dari dulu Polri tidak serius gitu loh untuk menangani kasus novel. Hari ini kan terkesan banyak yang mengglorifikasi. Penangkapan ataupun menyerahkan diri yang sampai hari ini juga tidak jelas. Pargo tadi jawab juga tidak jelas. Bagaimana kasus novel? Kalau kita sebenarnya tidak terlalu mengglorifikasi. Ini biasa aja. Justru terlihat hari ini, kepolisian lambat menangani kasus novel. Jangan lupa 6 Januari 2020, genap seribu hari penyerahan kasus novel Baswedan dan ditangkap di hari 990 hari. Waktu yang sangat lama, bahkan lembaga negara Komnas HAM sudah merekomendasikan atau memberikan catatan, ini penanganan polisi lambat. Kalau kita mengacu, Mbak, pada peraturan Kapolri Manajemen Penyidikan, jelas sekali disebutkan, perkara sangat sulit, ada batasan waktu 120 hari. Ini sudah mencapai 990 hari. Tapi bagaimanapun tadi Pak Argo sudah menjelaskan, ada step-step yang harus dilalui, 73 saksi harus diperiksa, ada 7 kali olah tempat kejadian perkara. Anda tidak merasa bahwa saat ini, tidakkah itu kemudian 2,5 tahun bisa divalidasi? Jangan lupa bahwa pada bulan Mei 2017, sempat beredar kabar kepolisian menangkap terduga pelaku novel. Ternyata pelaku itu justru dikembalikan, dikatakan tidak ada bukti. Jadi kita juga tidak terlalu percaya, apakah ini pelaku yang benar, atau memang tiba-tiba nanti dilepaskan dengan dalih tidak ada bukti. Saya ingin menggarisbawahi tadi pernyataan dari tersangka yang menyebutkan, ada dendam, berhianat gitu. Kita ingin membagi pada 2 sisi. Sisi pertama adalah masalah pribadi. Apakah novel punya masalah pribadi dengan dia? Kalau ini diteruskan oleh kepolisian, maka ini bertentangan dengan rekomendasi dari Komnasam, yang clear sekali menyatakan bahwa serangan novel Baswedan terkait dengan posisinya sebagai penyidik KPK, yang mana banyak menangani perkara-perkara besar. Jadi logika saya, kalau dia mengatakan itu berhianat dengan dalih pribadi, saya rasa polisi harus benar-benar mendalami, dan itu saya rasa argumen-argumentasi yang tidak masuk akal. Pak Argo, apakah sudah ada keterangan soal motif dari para pelaku yang bisa disampaikan kepada publik? Ya tentunya kan semuanya kan penyidik yang akan menanyakan kepada pelaku. Pelaku itu semua kita tanyakan mulai dari identitasnya, kemudian berkaitan dengan peristiwa pidananya seperti apa, dan motifnya pun seperti apa, kronologinya seperti apa, semuanya kita tanyakan semuanya. Dan itu pun nanti kan kita cross-check, kita sesuaikan dengan alat bukti dan berat bukti dan saksi. Tapi yang terpenting bahwa nanti seandainya berkas nanti sudah diberkas, ya kita lihat saja nanti pengadilan seperti apa. Jadi biar nanti terbuka di pengadilan, kita bisa melihat, kita bisa mendengarkannya, dan kita lebih paham, lebih tahu seperti itu. Baik, saya mau ke Pak Andrea. Pak Andrea, butuh dua setengah tahun untuk polisi menangkap polisi. Apakah ini sesuatu yang harus dianggap wajar oleh masyarakat? Ya, kalau untuk menangkap orang itu kan sudah jelas, kalau sudah ada alat bukti yang cukup. Ya, kalau kita melihat yang sekarang kan berarti kan baru sekarang ada dianggap alat buktinya yang cukup untuk menangkap seseorang. Terus memang kita juga harus clear ya, ini apa ditangkap atau menyerahkan diri. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari statementnya, bahwa dia ada kekecewaan, ya hal-hal lumrah saja gitu loh. Apalagi ini katanya anggota... Lumrah maksudnya lumrah apanya? Lumrah bahwa mungkin saja orang bisa seperti itu. Jadi motifnya? Jadi motifnya, mungkin saja. Tapi kan kita tidak tahu. Hari ini kan gini, kita duduk di sini itu, tanpa mendengarkan keterangan resmi dari Mabes Polri, bagaimana perkembangan hasil penyidikannya. Karena sekarang kan masih dalam rangka pemeriksaan. Segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Sedangkan TGPF saja yang kemarin itu mengumumkan, ada empat kemungkinannya. Motif kenapa sampai bisa menyerang, atau siapa yang sampai bisa menyerang. Dari empat itu, poin keempat itu mungkin ada sekitar enam, enam apa tujuh seingat saya, kaitannya, perkaranya. Jadi kalau kita mau fair, kita tunggu dulu. Nanti saya katakan tanggapannya kepada Bung Gurnia, setelah saat lagi, setelah pasti jangan kemana-mana saudara, tetap bersama.